Baik pemirsa, sebagai salah satu sekolah menengah kejuruan atau SMK yang menerapkan kurikulum merdeka, SMK Muhammadiyah Kedung Woni mengadakan kegiatan projek penguatan profil pelajar Pancasila P5 selama 3 hari, mulai 3 hingga 5 Oktober 2023. Sebagai salah satu sekolah menengah kejuruan atau SMK yang menerapkan kurikulum merdeka, SMK Muhammadiyah Kedung Woni mengadakan kegiatan projek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 selama 3 hari, yakni mulai 3 hingga 5 Oktober 2023. Berlangsung di Masjid Al-Huda pada Rabu 4 Oktober 2023, tanpa keratusan pelajar SMK tersebut didampingi guru dengan khidmat melaksanakan ibadah sholat duha dan tadarus Al-Quran bersama. Tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut para siswa juga mendapatkan kajian terkait kesehatan remaja yang mecakup bahaya merokok hingga penyalahgunaan narkoba oleh Dr. Maria Ulfa dan Dr. Aisyah Amini Ardi Putri dari RSI, Muhammadiyah Pekajangan. Menurut waga kurikulum Awaliyah Farah Dibalailah bahwa kegiatan kali ini menjadi salah satu rangkaian dari implementasi P5 yang diikuti oleh kelas 10 dan 11. Dengan menyisipkan nilai religius pada proses pembelajaran, harapannya dapat tertanam ahlak baik dan budi pekerti luhur dari peserta didik. Dikatakan Awaliyah dengan mengusung tema bangunlah jiwa dan raganya, menjadi pendekatan pembelajaran yang holistik, tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kesadaran diri pelajar. Selama tiga hari, sejumlah kegiatan pun turut digelar. Di antaranya senam bersama untuk kesehatan fisik, kemudian sarapan bersama dan bekal yang dibawa siswa mencakup 4 sehat 5 sempurna, serta kajian-kajian. Pihaknya juga turut melibatkan sejumlah stakeholder terkait untuk mengisi kajian, seperti TNI Polri terkait wawasan kebangsaan dan kenakalan remaja. Kemudian RSI Muhammadiyah pekajangan tentang kesehatan remaja, serta akademisi Universitas Pekalongan terkait mental pelajar dalam pembelajaran. Tujuannya itu untuk P5 tersebut itu tujuannya itu untuk membentuk sikap siswa atau seperti input dengan rapot, itu tujuannya untuk membina mental siswa, terus bisa saling untuk bergotong royong, terus untuk saling bekerjasama, bisa untuk bernalar kritis, karena kita tadi ada gerakan GLS dulu, gerakan literasi sekolah, itu biar siswa itu mandiri dalam menyelesaikan masalah-masalah. Itu tujuan dari P5. Harapannya kalau untuk siswa itu, siswa bisa, seperti tujuannya ya, untuk bisa bernalar, bisa mengambil, apa namanya, mengambil hikmah apuan, hikmah pelajaran dari kegiatan ini. Jadi siswa itu bisa saling mengenal satu sama lain dalam kegiatan sarapan pagi, juga sarapan bareng di lapangan, itu kan ada rasa berbagi. Awalia berharap, dengan implementasi P5 ini, siswa dapat memiliki karakter baik, sesuai dengan karakter pelajar Pancasila, seperti kemandirian, gotong royong, religius, dan saling tolong-menolong, sehingga dapat menjadi bekal untuk siswa di masa mendatang. Gintana Agenda, Batik TV, melaporkan. Gintana Agenda, Batik TV, melaporkan.